Intro Dalam rangka menyemarakan perayaan Cap Gome 2018, perwakilan umat budaya Indonesia atau Walubi Kota Pematang Ciantar, beserta tokoh masyarakat Tionghoa menggelar parade dan pawai kebudayaan etnis Tionghoa. Turut hadir atraksi kesenian barongsai beserta lyong dalam perayaan malam Cap Gome ini. Tak hanya itu, sejumlah pakaian tradisional beserta pernak-pernek lampion juga turut dipamerkan. Parade kebudayaan ini melintasi sejumlah jalan utama Kota Pematang Ciantar, yang diikuti ribuan masyarakat etnis Tionghoa yang kompak mengenakan pakaian berwarna merah dengan berjalan kaki. Antusias warga lainnya juga terlihat dengan saling membaur dan mengikuti rangkaian pawai malam Cap Gome ini. Sementara kemarin perayaan ini juga semakin terlihat ketika para pemain barongsai dan lyong, mulai menunjukkan kebolehannya dalam memainkan kesenian tarian barongsai, yang diiringi liukan-liukan tarian naga atau lyong. Panitia parade kebudayaan Chandra menerangkan, melalui kegiatan ini kerukunan antarumat beserta keberagaman lainnya dapat terjalin dengan baik. Hal ini terlihat antusias masyarakat etnis lainnya yang turut menyemarakan perayaan Cap Gome ini. Oke, kebetulan ini kita tahun keempat penyelenggarakan pawai ini, dan pada hari ini kita lihat antusias masyarakat cukup luar biasa banyak. Jadi bukan hanya dari etnis Tionghoa saja, tapi dari masyarakat lain yang berbeda etnis. Jadi dari sini kita dapat melihat bahwa itu terjalin satu kerukunan, satu keragaman bahwa budaya Tionghoa bisa berbaur dalam masyarakat di pematang siantar ini. Ketua Walubi Kota Siantar Susanto juga menambahkan, melalui perayaan Cap Gome 2018, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan. Malam ini luar biasa, para pengikut pawai dari berbagai enis juga ada mengikuti pawai kita keliling kota pematang siantar. Di malam Cap Gome ini marilah kita lebih meningkatkan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia ini. Dan marilah kita sama-sama menjaga Bhinneka Tunggal Rika. Sementara pakatnya kebudayaan malam Cap Gome ini rutin diselenggarakan setiap tahunnya. Cap Gome merupakan puncak perayaan Imlek yang jatuh di hari ke-15 dalam perayaan Imlek. Alex Ganda dan Risa Indrianti, Sumut TV Terima kasih. Tunggal Risa Indrianti, Sumut TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.